Suami luluk yang bentak siswi magang merana, Gaya Hedon disorot anggota DPR, gak yakin istri polisi. Nasib Bripka Nurilhuda yang terseret karena ulah istrinya, luluk Sofiatul Jan Nahkian Merana. Kini Gaya Hedon istrinya ikut disorot hingga berimbas ke pekerjaannya sebagai polisi dicurigai. Diberitakan sebelumnya, Kapolres Probolinggo AKBP Wisnuardana mencopot seorang polisi bernama Bripka Nurilhuda dari jabatannya sebagai Kepala Unit Binmas Kepolisian Sektor, Polsek, Tiris. Pencopotan tersebut sebagai buntut kasus video istri Bripka Nuril. Sang istri yang juga adalah seorang seleb TikTok bernama luluk Sofiatul Jan Nahkian Merana membentak dan memaki siswi magang di sebuah pusat perbelanjaan. Video itu direkam oleh Bripka Nurilhuda dan diunggah oleh luluk ke akun media sosialnya. Bripka NH telah kami copot dari jabatannya sejak 1 September 2023 melalui surat telegram nomor ST-2139-KEP-2023, akibat ulah luluk, kata Wisnu, Rabu, 6 September 2023. Proses disiplin terhadap Bripka Nurilhuda pun masih terus berlanjut. AKBP Wisnuardana menggungkapkan Bripka Nurilhuda akan segera menjalani sidang etik di Mapolda, Jawa Timur. Iya, saat ini, Bripka Nurilhuda diperiksa bidang propampolda Jatim. Juga segera menjalani sidang etik, kata Wisnu kepada Kompas.com usai menggelar konferensi pers tentang kebakaran bromo di Mapolres Probolinggo, Kamis, 7 September 2023, dikutip tribunjatim.com dari Kompas.com. Menurut Wisnu, sidang etik yang bakal dijalanin Nurilhuda terdiri dari sejumlah tahapan. Mulai dari pengambilan keterangan saksi hingga gelar perkara. Yang jelas, kata Wisnu, kepolisian Resor Probolinggo tidak melakukan pembiaran dalam kasus ini. Kini Bripka Nurilhuda dimutasi menjadi staf di markas Polres Probolinggo. Sementara itu, akibat perilakunya yang arogan, kini kehidupan luluk Sofiatul Jannah habis-habisan dikuliti warganet. Gaya hedonnya juga menjadi sorotan. Banyak yang penasaran dengan gaya hedon luluk Sofiatul Jannah yang kerap dipamerkan di media sosial. Tak terkecuali Ahmad Sahroni. Ia juga menaruh curiga dengan kekayaan selebgram itu, sedangkan suaminya hanya aparat kepolisian berpangkat Bripka. Ahmad Sahroni pun menilai bahwa apa yang dilakukan oleh luluk Sofiatul Jannah seolah bercanda, termasuk dengan statusnya sebagai istri polisi. Dilansir dari Instagram Ahmad Sahroni 88 via Tribun Medan, ia turut membagikan video luluk Sofiatul Jannah yang tengah memaki siswi magang tersebut. Ini bercanda kali ya, apa ada masalah rumah tangga, tulis Ahmad Sahroni pada unggahan pertamanya. Kemudian pada unggahan selanjutnya, politisi partai Nasdem ini kembali mengunggah sebuah video dari luluk Sofiatul Jannah. Bahkan dalam captyonya, Ahmad Sahroni meragukan kalau luluk Sofiatul Jannah tidak menunjukkan sebagai istri seorang anggota polisi. Gue gak yakin kalau ini istri polisi, pasti ini istri pengusaha, tulis Ahmad Sahroni lagi. Penilaian Ahmad Sahroni bukan tanpa alasan. Ia heran karena luluk adalah istri dari polisi yang sebenarnya tak boleh menunjukkan kemewahan di media sosial. Namun luluk malah seringkali mengunggah kehidonannya saat berbelanja dan jalan-jalan keluar negeri, atau keluar masuk klub malam. Terima kasih telah menonton!